Inilah detik-detik Supriyadi, 36 tahun, mencuri kotak amal di salah satu masjid di kawasan Balikpapan Utara dan aksinya terekam ke merah pengawas masjid. Tak berserang lama, Supriyadi ditangkap jurid Jatang Ras Ponsek Balikpapan Utara pada Senin lalu. Supriyadi mengaku sudah lima kali melakukan pencurian kotak amal di lima masjid yang berbeda di Kecamatan Balikpapan Utara. Uang hasil curian digunakan untuk membeli makan sehari-hari dan untuk modal pulang ke Kampung Halaman karena saat ini tengah menganggur. Di sini 7 bulan mau pulang tapi tidak ada ongkos, sehingga dia melakukan pencurian infak ini. Berkait kejelian anggota juga bisa mendapatkan lokasinya, karena dia berpindah-pindah ya, tidak punya rumah kan, tidak punya rumah tepat-tepat kan. Aksi pelaku terekam CCTV Pak ya? Ya CCTV. Sudah mau kerja sawit. Mau kerja sawit. Sampai yang bawa? Sendiri. Sendiri. Terus Jumbali Bawang berapa lama? Berapa lama? Dari Agustus, September, Januari, Februari. Sudah 7 bulan. 7 bulan. Kerja apa sama 7 bulan? Kerja sawitan. Dari bulan Juni sampai bulan Januari. Tadi mengambil kotak info untuk kapan? Pak, buat apa? Pak, sudah kerja sama ya? Buat transfer lagi Pak. Kurang uangnya? Iya, mau transfer ke Palu lagi Pak. Akibat perbuatannya tersangka dikenakan pasal tindak pidana ringan dan pembinaan oleh Polsek Balikpapan Utara. Iskandar Amir Dahlan, Kompas TV, Balikpapan, Kalimantan Timur. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.